nah aku tak cerita ya tapi aku jangan lho tolong sama no jok salah paham karo ceritaku jangan lho tolong aku si ngelef, mana yang ngelef, aku jangan lho minta maaf ya aku akan cerita, gak tak edit gak tak sensor gak tak kurangi gak tak lebihi walaupun ceritanya agak gak patut agak wagu, agak gak pantas tak ngomongnya sih lo B, deal, tak cerita noporah tapi aku jangan lho supura ya minta maaf ya kalau di dalam cerita ini nanti ada hal-hal yang sifatnya agak kurang pantas yang penting dengan moga-moga hatiku lurus gak ada niat macam-macam setuju? nah si ngelef setuju ya soalnya di youtube sama disini beda disini auranya setuju di youtube beda lagi nanti auranya ternyata akun palsu ternyata akun bayaran wis tak cerita ya bismillah ya Allah cara itu tak cerita ya dengan aku, ini duduk masya Allah astaghfirullah duduk ya, duduk aku ini gawi-gawi moga-moga gak selamat lah tak tambah, tak kurangi wis, singkat cerita gini aku itu lho khatir ya ada orang lantunan adzanku lebih merdu ya kidung sunyiku lebih merdu dari lantunan adzanmu sari kundiku lebih anggung daripada cadarmu luworo ngadirin jangkrik wongikir terus dilapor no sampai nguntuk berbusek ngelaporkan itu sampai sekarang gak diproses alhamdulillah mungkin polisinya punya alasan mungkin polisinya sangat baik sekali ya menjaga kondusif gak apa-apa baik sangka ya wis kondisi banyak saudaraku di dunia bukan hanya Al-Quran yang dihina Nabi dihina Allah dihina Kaabah dilecehkan buahnya itu Masya Allah dan semuanya gak ada yang diproses jadi liberasi itu sekarang ngawur ngomongnya bebas melecehkan adan ada Adi Armando ada Deni Siregar ada Guntur Romli jejak digitannya lengkap itu nah itu aku loroh hati rek tapi tak empat loroh gue ini nah terakhir ada anak itu gue bunuh, gue bunuh kacung gue, kacung gue tembak siapa sini ngomong-ngomong presiden, paja gue bunuh, gue bunuh yang rekam gak diproses yang ngomong-ngomong ya gue jauh sepura beres bisa ya saya potong ceritanya ya itu kan katanya di bawah umur bisa bisa ya terus mereka ada anak mana di Jakarta, di Surabaya Islam Tai Islam Tai Islam Tai gak usah disebut tapi ada orang Islam Tai Islam Tai ngotrat juga ada orang mereka jauh sepura beres kita banyak sekali kejanggalan kejanggalan sehingga hatiku keloro Astaghfirullah 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 terakhir katanya mulai carota ikut gak itu ikut ya nah Gus tolong Gus lindungi masjidku Gus pokoknya kami siap mati ada carota di Medan itu aku menyampai di lokasi mau ke masjid ya Allah muribuan orang lengkap sama ini boldus sudah siap itu mau diganti apartemen diganti mal apartemen itu apa sih mau sebuah tukang becak sebuah apartemen jadi aku ceramah berapi-api disitu nah potong ceritanya ya semacam-macam terus di mana Hermansyah di baca-baca di jalan tol seperti nah akumulasi otakku itu ya Allah 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 pun pupung aja dibubar-bubar no terus aku di Hongkong ambil anakku di Hongkong begitu di imigrasi anakku lolos itu yang nyuting itu lolos begitu aku di periksa paspor moto di periksa ternyata gak lolos digiring di kantor imigrasi di ruangan di intrograsi aku 6 jam singkatnya gini pak dia ambil bahasa Cino aku gak ngerti aku menjawab pakai bahasa Jawa apa karepmu gak mau gak mau apa salahku apa ini podok gendengin gak mau karepmu kok mati akal gak gelem aku mati akal gak mau ya singkat cerita ditepanggilkan penerjemah gawet transit bahasa intinya apa salahku aku masuk Hongkong dari tahun 2005 gak pernah ada masalah ternyata jawabannya deh aku gak ngerti kamu gak kenal kamu gak tau salahmu apa ada orang di atasku yang tidak menginginkan kamu masuk ke Hongkong demi Allah muka-muka gak selamat aku apa siapa kira-kira siapa ngejagal aku di Hongkong apa kabar apa kabar apa kabar kabar apa kabar kabar ngejagal di luar negeri gak bisa pasti ngejagal kabar 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 apa ya weh seakhir aku demulih deportasi mulih dan di black setiga tahun gak boleh masuk Hongkong nah kalau logik aku yang paling paling mendekati masuk akal oh ternyata di Hongkong tuh 90% pendukungnya si ah si mukidi melayu-melayu dengan politik laki itu diundang di Hongkong cerama pokoknya numpuk rek di utak aku itu numpuk pengajian di indi-indi dibubar aku jadi pencerama dari tahun 98 nggak pernah dibubarkan baru sekarang ayo aneh orang serba aneh saya kiki makanya mulek-mulek mulek-mulek nah memuncak marahku tiba-tiba ada segerombol orang demo di depan polda palu gak usah panduk gak usah tak sebus apa ini demo di youtube pakai ustad gadungan ustad provokator foto aku disolah sing ini masya Allah ya padahal aku gak bangun pesantren di palu gak tahu ngerepotin uang palu ayo tak biayai sendiri tak gratiskan kok dianggap ini aku di palu coba dianggap ustad gadungan padahal aku bendino mersotak ya apa caranya 15 juta itu terbayar tiap bulan 15 juta itu tiap hari aku mersotak kok dengan enaknya mereka ustad gadungan pesantrennya nyata badan hukumnya lengkap notarisnya lengkap IMB ini lengkap temboknya lah saya mencekel yano kok bisa ngomong gadungan santrennya yuk asli anak yang menungsa duduk anak yang demit kan lorah kuatir ya tampet hmm yowes kak popo kak popo masih konsebut demo nah yang membuat aku semakin sakit hati ternyata dipanggil aku artinya demonya orang itu laporannya orang itu diproses lusuk mawati kok gak diproses adi armando kok gak diproses kok aku diproses ya Allah amin yowes kak popo tak lakukan ini akhirnya aku teko disidik jadi ada lawyer-lawyer ku gak tak bayar itu sukarela mereka disidik nama Gus Nur Suginur Arja alamat jalan sebra wapis yang ngedik ketika ada lagi ngetik ada masa jeda diem ngomong aku pak mohon maaf saya mau ngomong tapi gak usah dimasukkan hati oh iya apa cak sama nulis itu ikhlas ke hatimu apa ada pesanan ke duhur sumpah demi Allah oh ndak cak netral saya cak oh yaudah kalau netral tak kira sambil ngedik utakmu ya apa jebak Gus Nur ya apa tak kira hatimu gitu enggak ya ndak cak netral saya ngomong cari ini terus lanjut disidik itu videonya itu loh video yang aku ambil satvelik itu loh padahal video itu sudah clear di Surabaya siapa yang rekam ini cak anak saya siapa namanya munjiat pakai kamera apa di SLR oh yaudah sampai di luar aku ditegur kalau lawyer cak kenapa tadi nyebut munjiat lah aku gak usah goro wong jangan bisa ngerekam anakku tapi apa pasti dipanggil nanti munjiat itu ngomong jadi pengacara gak lidok diceluk temen anakku panggilan kedua munjiat lu sih ngerekam anaknya Cino menghina presiden kok gak dipanggil anakku ngerekam pengajian kok diceluk apa lah gambar nih coba dik datang gak apa-apa nah teko akhirnya buh 6 jam itu diperiksa ada yang sama diperiksa 6 jam itu di polda itu di palu itu tenang dik kalau kamu masuk penjara gara-gara ini aku bangga punya anak seperti dirimu dik tak doang tak doang kamu mau bu penjara temenan kan dik no 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 wiss aku mau sekadung kecemplung mesisang ya apa sih rasanya dipenjara wiss lolos setelah itu aku safari dakwah safari dakwah ke pekan baru tolong tolong ini jago nanti ini sampai duit curiga karo aku aku ini cerita apa noe aku gak duit niat apa-apa supaya kok sedekai oleh akeh tiba-tiba tiba-tiba mari bakda subuh kuliah subuh bla 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 buka WA ting bujuku kirim gambar tak buka surat panggilan ditujukan kepada sugi nuraharja alias kusnur alias saknur dimohon menghadap penyidik hari senen tanggal 1 sebagai tersangka jadi tersangka alhamdulillah yes akhirnya aku gak ada video antara sabar mangkel lorwati gak ada video aku alhamdulillah assalamualaikum saudaraku terima kasih hari ini aku dapat kado terindah hari ini aku mendapat status tersangka tapi insyaallah aku lillahi ta'ala ngunuh peralui videoku ayo mulai sekarang hitung audit alam akan berlaku hitung periksa darahmu periksa jantungmu periksa tekanan darahmu macam-macam periksa anakmu periksa istrimu audit alam kita hitung mundur dari sekarang onora video ini viral itu videonya itu jam 6 aku gak ada video itu delalah maghrib kenek gempa dari pekan baru aku ke makasar nyampe di makasar maghrib persis masuk hotel di tuil pun sudah gempa-gempa tsunami palu gempa tsunami ya Allah udah itu aku di makasar waktu itu bujokku taktil pun nyempat taktip masya Allah biya 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 wangis ngungsi habis itu pek ilang komunikasi dua hari gak gak ada komunikasi aku mau kepalu gak bisa bandaranya ditutup wis gak karu-karuan aku ceram mau kepalu gak bisa ya apa caranya lewat darat gak bisa semua akses putus ada satu jadwal lagi yang harus aku selesaikan di padang waktu itu ya Allah dadaku di pakak di makasar ku mbayang anak bujoku aku di palu ya Allah nah tanggal saat tanggal piraku hari jumat aku ditetapkan sebagai tersangka tanggal 1 harus menghadap hari itu juga jumat maghrib duar gempa meletus dan kapoldanya rusak parah kantornya tergenang air rata lulu lantak kota palu padahal pak egi sujana lawyer loja siap menghadiri ya untungnya durutak tokono tiket nah ternyata kantor podanya sudah lulu lantak duluan sampai sekarang saya teruskan ceritanya pun ini 3 hari hilang kontak sama istri aku ini tapi di dalam otakku itu aku harus pulang ya Allah saya akan bujuk kore ya apa kapan bandara buka di dalam otakku itu hanya bandara buka bandara buka bandara buka pun saya potong ceritanya saya tablik ke padang di padang ketemu sama ustad julkifli hari zaman assalamualaikum cak waalaikumsalam cipk cipiki gimana kabar keluarga masih di palu ustad loh kok masih di palu bandaranya belum buka ustad astaghfirullah kata ustad gus cepat evakuasi keluargamu di palu tidak kondusif penjaraan perampokan orang makan orang gus orang makan orang itu sudah gak masuk wah dirampas gitu loh rumahnya orang dimasuki dibobol tuku tutup dibobol wes baru otakku hidup loh iya iya gus sudah tenang terus aku dikenalkan sama salah satu mayor angkatan udara ditelpon sama-sama orang padang kayak bahasa padang kurang lebih ini gini eh onok bujuh ini gusnur di palu terjebak bisa gak bantu evakuasi oh bisa bisa beres beres salam sama takdim sama gusnur ternyata mayornya kenal ambik aku yuan fan ku ternyata alhamdulillah ya kan jadi begitu selesai ceramah di pekan baru aku langsung terbang ke makasar ketemu sama mayor itu tolong mayor jadi aku baru tahu ternyata di palu itu kondusinya udah ya Allah di luar dugaan saudara ku listrik mati ATM mati semua jalan putus bensin di jarah toko di jarah rumah di jarah rumah ada orangnya itu loh di jarah masya Allah wos terlalu parah ya ada rumah di telan bumi ada rumah di angkat bumi ada lumpur menggulung-gulung ada telkomsel itu ikut jalan gini ya itu pantai itu rata masjid ambruk hotel roa-roa coba dia ada hotel namanya roa-roa siaprah tidur disitu satu hari tuwinggi 20 latih blek rata jadi tanah itu masjid yang kubanya hancur itu sebelahnya palu grand mall itu aku sering sholat disitu pernah jumatan disitu hancur saya potong ceritanya saya baru sadar dan saya baru panik gitu akhirnya saya evakuasi istri saya lewat handphone karena saya gak bisa kesana gus pak mayor saya harus kesana lewat di Hercules jangan gus kalau gus nur kesana jatahnya gus nur itu harusnya bisa bawa satu orang dari sana malah ditempati gus nur gus nur egois karena Hercules itu jatah 200 orang Hercules itu lah kalau gus nur kesana nanti kesini lagi harusnya bisa bawa orang sakit gak bisa gara-gara ada gus nur gus nur ngalah apa kata saya percaya saya saya sering menghadapi situasi seperti ini kalau gus nur kesana nanti jangan-jangan malah gak bisa kesini keluarganya gus nur jadi aku manut dievakuasi lewat handphone bla 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 diarahkan ternyata di bandara itu kalau ada ribuan orang sudah ngantri tiga hari dua hari gak makan gak minum kelaparan di bandara supaya bisa naik Hercules itu ke Makassar itu Alhamdulillah Alhamdulillah dengan disini Allah anakku bojoku lewat jalan pintar set 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 akhirnya masuk ke Hercules tembus ke Makassar dan sekarang anakku tak evakuasi ke Malang sana nah ini endingnya cerita ini yang perlu saya sampaikan kenjenengan sesuai materi ini saudaraku Alhamdulillah pesantrenku utuh gak retak gak ngapa-ngapain ya bersih jadi ada sebra sebra setar sebra 1 ini pesantrenku ini panjang sebra 2 sebra 3 sebra 4 dan seterusnya sebra setar luluh lantak sebra 2 sebra 3 sebra 4 rusak Alhamdulillah ini kebetulan atau apa sebra 1 tidak ada satupun sampah yang ada disitu bersih ini salah aku duduk karomah itu duduk karomahku aku cerita opono sama yang menganggap karomah tak antem songkoy aku gak patahkan masih gak dianggap karomah aku duduk ulama ini bersih dan sekarang pondok pesantrenku dijadikan posko relawan-relawan sekarang tidurnya di pondok pesantren ini besok lusa ada 3 ton logistik masuk ke pesantren hari ini aku safari insyaallah di rekeningku ada 50 juta sudah untuk palu jadi ya Allah beberapa hari lalu aku di demo di peksokat di penjara saya kelelep mati lumpuh itu katanya di petubuh petubuh sudah dirotok karutana tapi mugo-mugo selamat kalau gak selamat mugo-mugo diampuni sama Allah kan gitu ya nah rata nah sekarang Alhamdulillah ternyata bermanfaat pesantreni nah artinya apa mugo-mugo kalau dekat kepada Allah anda dihindarkan dari bencana itu selamat bukan karena saya mungkin karena di dalam pesantren itu memang tempatnya orang ngaji dan lillahi ta'alam gak ada uang politik gak ada uang subhat itu pesantren itu gak ada uang haram adanya cuman ngaji menghapal Quran mungkin gara-gara itu diselamatkan sama Allah nah makanya nah makanya ayo sekarang kita bersedekah untuk Palu mugo-mugo kalau sedekah sampai ini tujuh turunanmu gak sampai karena gempa nanti jari pak jari pak siapa mau kalau gak ada uang satu sedekah satu menyenangkan cara itu aku dua-duang piro saya kalau ada 5 juta masukkan semua 5 juta hitungan sih duangku piro itu bagiannya duangku berapa? papat lima 6 apa maksud ini 6 apa sip 6 aku hari ini punya uang 6 juta tak sedekah no KB sama ada katanya sedekah gak sampai 6 juta isin-isin nanti aku ngelebono cara itu si aja keliling si mau coba doa si ayo sekarang kita untuk Palu diganti sama Allah resikimu berlipat-lipat ojok sampe nung si sisa kabel sedekah no ngelebono tak sedekah no bisa siap nunggu berpencar dulu tapi jangan dimasukkan dulu uangnya duwetnya sama cek keleng si cek aku mau coba doa bersama-sama gitu loh supaya sedekahnya njenengan nyampe kepada Allah pun dicara tuh duwetnya tak cek lih tak hitung ya cekah modus tak dudun no ayateng go mau ke pak camat dihitung pak camat si ji luruh teluh papat berarti kurang juta berarti aku sedekah 6 juta berarti aku sedekah 6 juta cekleng gini duwetnya ojok di lebono si seng ikhlas seng ikhlas getarkan hatimu kepada Allah seng yakeh utangi seng ngomeng seng ngontrak seng SPP anaknya seng telat-telat muka-muka kan sedekah menolak balak menolak musibah ya Allah ya Allah mudah-mudahan kau terima sedekah ini ya Allah muka-muka kabeh ya muka cekol si si dereng takai waktu 1 menit baik hati nambah si kurang kurang lebih nambah ya muka takai 1 menit Masya Allah ayat ditirukan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Rabbil Firli warhamni wajaburni warfa'ni warazukni wahdini waafini waafu'ani jenangan amin kan ke Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain alhamdulillah rabbil alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ulumi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha'alainal arzaq wa tuhasinu biha'alainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahu la ilaha ila anta subhanaka inikuntumina zalimin wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la kuwata illa billahil alil azim Ya Allah terimalah sedekahku ini Ya Allah jadikan sedekahku ini ikhlas leher dan batin Ya Allah kembalikan kepadaku dalam bentuk ma'firoh ampunan, fadilah, karomah, ma'unah, ilham atau apapun saja Ya Allah jadikan sedekahku ini bermanfaat untuk saudara-saudara ku anda dipalu Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amayasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin di dalam hatinya membaca al-fatihah sesuai niatnya masing-masing ilaha dihin niyah bisiril fatihah 1 menit terakhir sebentar ya di dalam surat al-fatihah 28 Allah berfirman barang siapa yang bersedekah ada disitu baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu sama dengan berniaga denganku yang aku jamin gak akan pernah merugi jadi aku terang-terangan bukan berarti aku pamer terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu boleh tergantung niatmu tergantung situasinya karena ini live ini terbuka untuk umum justru ini harus terang-terangan gak boleh ditutup-tutupi jadi ini niatnya motivasi bukan pamer ikhlas pulau sedekah 6 juta ikhlas alhamdulillah terimun Allahumma sallala Muhammad pun monggo dikelilingkan salatullah salamullah salam ala yasih habibillah tawassal na bibis Monggo, monggo Anda yang ngejar surban Anda yang ngejar kotak Kalau Anda belum didatangi kotak Datangi kotaknya Alakoha Rasulullah Salatullah Salamullah Alakasih Aminillah Bu, kalau mau sedekah emas boleh Aku nggak mau duit Gelanya dicoprok Sedekah no Loh saya itu, ini kesempatan Nggak ada orang miskin Karena sedekah Ayo, sedekah radikal Aku bersyukur kalau ada yang berani Sedekah sampai 10 juta di atas saya Nah, sambil dihitung ya Saya minta waktu 5 menit lagi Terus kita tanya jawab atau tak serahkan ke MC Bapak, Ibu Sedekah itu kebutuhan biologis Biologis spiritual Apa? Biologis spiritual Masukkan, sedekah itu kebutuhan biologis spiritual Biologis vertikal Yang belum dapat Yang belum kebahagiaan sedekah Rugi Monggo Ngejar Kejar sorbannya Kejar kotaknya Apa itu biologis spiritual? Minta Orang kalau tidak sedekah Itu sama dengan orang minum terus Tapi tidak buang air kecil Sama dengan makan terus Tapi tidak buang air besar Sama dengan hubungan badan terus Suami istri Tapi tidak mandi zunup Dan lain-lain ya Artinya apa? Orang kalau tidak sedekah Ada yang rusak di dalam sistem Pencernaannya Alam bawah sadarnya Intelektualitasnya Spiritualnya Spiritualnya Akidahnya Imannya Rumah tangganya Rezikinya Kesehatannya Pasti ada ngeror Ya pengumumnya terus Tidak kencing Pasti rusak itu Makan terus tidak BAB BAB di empat Eman katanya BAB Di empat Dilepok namanya Maaf BAB di empat Dilepok namanya Pasti anda akan rusak Kalau begitu hidupnya Sama Gak boleh duit terus Pagi sampai ketemu pagi Cari uang terus Tapi tidak dikeluarkan Sedekahnya Sama Maka pasti Akan tiba saatnya Mbah anakmu Mbah bojomu Mbah awamu dewi Akan jatuh sakit Akan kena musibah Dan begitu kena musibah Uangmu gak cukup lagi Untuk biaya pengobatannya itu Jual rumah Belum sembuh Jual sepeda Belum sembuh Jual mobil Belum sembuh Asetnya habis Belum sembuh-sembuh juga Dan mati pun Ternyata akhirnya Gak khusul khotimah Anaknya jadi fitnah Ayo Buktikan ini Kalau gak percaya Karena ada yang rusak Di dalam sistem hidupmu Makanya sedekah itu Ada tiga Harian Mingguan Bulanan Siapa di ruangan ini Yang hidupnya Masih jauh Di bawah garis Kemiskinan Berarti anda gak sedekah Harian Dua ribu Lima ribu Terserah Yang penting harian Tukang parkir Apa Beli orang Makanan Misalkan lima ribu Kasih sepuluh ribu Pun susuk Dalam jenengan Sedekah itu harian Mingguan Tiap Jumat Angkat tangan Tiap Jumat Siapa yang sedekah Tiap Jumat Masya Allah Mulai besok Sedekah tiap Jumat Entah air Entah segosa bungkus Pokoknya aku sedekah Kalau saya Seratus ribu Tiap Jumat Kalau Jumatan itu Pluk satus Jumat ini gak kena Jumat dua Jumat depan Dua ratus Dobel Anak saya Istri saya Tiap Jumat Aku punya Mesin kangen water Di pesantren Itu harganya Empat puluh sembilan juta Itu kangen water Tiap Jumat Aku meluarkan air itu Seratus botol Disedekahkan Sedekah air Tiap Jumat Kalau gak punya apa-apa Sedekah senyum Ketemu uang Jumat Eh Sengonawis Terus tiap bulan Aku sedekah Lima belas juta Tiap bulan Itu yang wajib Jadi ada harian Mingguan bulanan Monggo antum berapa Kalau antum gak sedekah Berarti antum Error Jangan salahkan takdir Kalau hidupmu hancur Terus tiap bulan Sebanyak 53 juta Dapan ratus tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Mudah-mudahan Menjadi saksi Dan ini menjadi Amal jariah kita semua Mudah-mudahan Yang ada di Palu Yang Islam Tidak dimultarkan Tidak dikuatkan Tidak dikuatkan Imannya Tidak dikuatkan Resekinya Tidak dikuatkan Ilmunya Tidak dikuatkan Imankan Tampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha 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 dari LP2 5 juta sekian 5 juta 573 5 juta sekian ditambah 53 juta Pak Camat menyerahkan sumbangannya ini Pak Camat menyerahkan dan minta dua restunya ini safarinya masih 5 hari lagi mudah-mudahan bisa tembus 100-200 juta selamat menyerahkan selamat menyerahkan selamat menyerahkan selamat menyerahkan selamat menyerahkan